Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sekarang kita sudah kedatangan paket ini dari paksel kiriman dari Surabaya dari Avento kita mulai saja proses unboxingnya ini isinya adalah wifi card jadi packnya besar banget pada isinya sangat kecil jadi kita mulai saja proses unboxingnya ini packing masih oke ya masih utuh dari paksel sudah datang beberapa hari yang lalu tapi saya masih di luar kota saya baru pulang ke sempat pulang untuk menengok isi paket ini berapa kali ini kita buka saja dulu ini ya packing paling keluar seperti ini lalu packing ini ada beberapa ubat juga packing dalamnya bisa di cek ya next day paksel ini ada tulisannya ya wajib melakukan video unboxing oke ini saya buatkan video unboxingnya menurut aman ini tocopenia ya bisa di cek nanti akan saya kasih linknya kalau anda perminat ini akan kita uji juga setelah ini langsung di laptop oke ini ya ini ini wap-wap ya lalu disini ada usb adaptor ini ya usb2 ya spesifikasinya jadi kita coba buka dulu dan kita lihat di dalamnya seperti apa kita mulai ini ya pencet lengkapannya jadi wow luar biasa sangat jarang sekali nah ini ini komponen yang nyaris punah ya jadi sudah sangat jarang sekali untuk perangkat yang masih menyediakan jadi driver seperti ini jadi kalau misalnya anda masih pakai komputer yang lama ya dia belum ada auto searchingnya atau ada kesulitan untuk mencari driver ini bisa digunakan untuk driver wirelessnya tapi kita untuk Windows 10 sih harusnya langsung plug and play sih tapi kita coba saja dulu ini ya tulisan di belakangnya hanya 802.11n jadi saya punya kompas kalau tidak salah itu download driver dulu online ini akan kita cek kita testing saja jadi ini ya laptopnya di linkpad E430 ini akan kita coba plug in di sebelah sini testingnya kita cek ini terbaca ya komponen bisa di tn remove click now ok not connected nah ini kita cek jadi disini ya bisa dilihat disini ada dua sinyal wifi ya jadi memang ini terbaca dua buah sinyal ini yang wifi 1 ini bisa dilihat ini wifi 1 ini merupakan wifi yang tawaan dari laptopnya jadi ini pakai wifi cardnya timpad tapi untuk ini wifi 2 nah ini wifi yang dari wifi card kecil yang kita beli ini tadi ini harganya nggak sampai Rp50.000 kok ini coba kita konekkan saja ya kita konek masukkan password keyboard keyboard saya lagi error rupanya oke tapi ada poinnya ini terbaca ya dan ini saya buktikan ini dari wifi 2 ini karena kalau wifi 1 ya langsung konek tapi begitu ganti koneksi ke wifi 2 dia bisa konek atau harus entry password jadi itu ya ini wifi card harga di bawah Rp50.000 anda bisa beli di Tokopedia nanti akan saya kasih linknya jadi kalau anda membutuhkan wifi card yang terjangkau wifi card ini bisa menjadi opsi bagi anda ya harganya nggak sampai Rp50.000 dan anda sudah bisa dapat konektivitas wifi jadi bila anda membutuhkan atau anda punya PC di kantor misalnya butuh koneksi wifi ya anda bisa beli wifi card ini dengan harga di bawah Rp50.000 ya oke sekian ya video unboxing dan testing singkat dari wifi adapter jadi kalau anda teknisi mungkin anda bisa mempunyai stok ini sekitar 2 atau 3 misalnya ketika anda menemukan kasus laptop yang dia tidak mau konek dengan internet atau konek dengan wifi anda cek anda bisa cek menggunakan alat ini kalau dengan alat ini dia terkoneksi berarti yang bermasalah adalah wifi card nya atau registry nya seperti itu kalau sudah pakai ini tidak terbaca ini urusannya agak beda ya tapi kalau ini tidak terbaca di awal anda masih punya opsi kedua install driver nya langsung dari CD drive nya kalau masih ada CD drive ya karena sudah sangat jarang laptop jaman sekarang yang masih punya CD drive oke sekian ya video unboxing testing singkat dan review sederhana tapi kalau bicara soal kekuatan koneksi nya ya karena komparasinya saya menggunakan laptop thinkpad yang secara umum konektivitas wifi nya lebih kuat dan lebih optimal dibandingkan yang lain ya tentu beda tapi wifi ini mampu membaca ada satu sinyal disini ada rumah durian kalau yang kantor recipe itu agak jauh lokasinya tapi yang sinyal wifi terdekat dengan alat ini terbaca oke sekian dulu video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh